bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyarat anbiya ibn al-usalim wa ala alihi was'adihi wa man tabiakum bin sanin ila yaubihin amma ba'd sahabat pengudah disuruh tanahir malakita sekalian biasa menguji dan disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia atas segala limpaan rahmat dan kabur kepada kita semua sehingga kita masih merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala menghuniakan kepada kita baik itu kenikmatan iman baik itu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan dan salah satu di antara kenikmatan yang begitu mulia yang kita rasakan bersama-sama yakni ketika kita masih diberikan kesempatan berjumpa bertemu bahkan berada di dalam bulan Ramadan seperti yang kita rasakan pada saat ini mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini dapat mengantarkan kita untuk meraih daripada maksir Ramadan salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada bagian dari Rasulullah s.a.w. kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan-jalan biau sampai akhir zaman dan mudah-mudahan kita dicatatkan dari kemudian sebagai umat-umat yang berhormat s.a.w. Alhamdulillah pada kesempatan ini di momentum bulan Ramadan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi sendiri dan kepada kita semua untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh dengan kegembiraan dengan penuh dengan kesukaan kita untuk bersama-sama mengulai maksir Ramadan bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dilayan menjadi pembahasan saya di kesempatan ini dalam agenda untuk Ramadan diantara daripada keutamaan-keutamaan bulan syuramodon salah satu diantara keutamaan yang pertama bulan syuramodon ini adalah syah rusyam bulan yang mana kita diwajibkan untuk gunaikan ibadah puas Ramadan sebagaimana Allah s.w.t berkirman di dalam Al-Quran ya ibadah latina aman ibadah 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 ayo orang-orang yang berkirman diwajibkan untuk sekalian berkuasa sebagaimana orang-orang sekalian agar kalian bertatua maka tujuan daripada ibadah puasa yang kita menaikan di dalam bulan syuramodon ini adalah untuk mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terakhir pun katakun pribadi-pribadi yang bertakwa dihadapan Allah s.w.t dalam hadis Rasulullah s.w.t juga dijelaskan para siapa yang berkuasa atas dasar keimanan dan semata-mata mengharapkan rida dan ampunan dari Allah s.w.t maka harusnya akan diampun dari Allah s.w.t inilah utaman yang berkuasa dibalik daripada ibadah puasa yang kita kenaikan atas dasar keimanan atas dasar keikhlasan dan semata-mata mengharapkan di dalam ampunan Allah s.w.t utaman bulan ramadhan yang kedua adalah syahrul tu'an bulan ramadhan ini adalah bulan yang mana didalam yang ditulukan al-quran setelah yang mana Allah s.w.t berkirman syahrul ramadhan yang ditulukan bulan ramadhan adalah bulan yang didalam yang ditulukan al-quran maka saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan kepada kita semua yang diluar daripada bulan syahrul ramadhan kita disebutkan dengan berbagai aktivitas sehingga begitu jarang kita mengeluarkan waktu untuk berinteraksi dengan al-quran maka Allah s.w.t menghadirkan bulan syahrul ramadhan ini sebulan penuh untuk bagaimana kita lebih banyak berinteraksi dengan al-quran lebih banyak mendekatkan diri dengan al-quran lebih banyak membuka mempelajari dan membaca al-quran bahkan mentadaburi al-quran serta menjadikan dalam kehidupan kita sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan sebaik baik manusia sebaik umat yang selalu biasa mempelajari al-quran dan mengajarkannya mudah-mudahan dengan bacaan al-quran kita ini akan menjadi syafaat di hari kemudian sebagaimana al-quran akan datang sebagai memberi syafaat orang-orang yang selalu biasa membaca al-quran dan mengamalkan daripada kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-quran utama bulan syramaldan yang ketiga adalah syahrul mubarakah bulan syramaldan ini adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikannya begitu lebar seluas-luasnya dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu nerakaannya dan para syaitan syaitan wa'anatullah di belungu tentu ini adalah momentum yang sangat-sangat memberikan kesempatan kepada kita untuk terpastat di pul-hairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengisi bulan syramaldan ini selama sebulan penuh dengan amali-amali ramadhan baik di ibadah di siang harinya maupun ibadah di malam harinya dalam kiamul lain dan mudah-mudahan kita semua dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai finalis-finalis dan alumni-alumni matros ramadhan yang meraih berdekat Allah dan takut berdekat takut Allah subhanahu wa ta'ala inilah keberungan kesempat yang dapat disampaikan mudah-mudahan keberkahan daripada bulan syramaldan ini dapat kita raih bersama dengan ketakuan kita Allah subhanahu wa ta'ala karena keberangan itu datang dari diri kami sendiri dan kelebihan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala adhan Allah wa'iyakum wa'alaikum wassalamualaikum wa'alaikum 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 warahmat ya ramadhan